Nyesek curahan Lesti Kejora terbaru guys terkait tentunya penistan penghinaan yang dialami oleh suaminya Rizky Bilar di acara televisi Masya Allah Alhamdulillah tidak hentinya bersyukur karena begitu banyak orang yang sayang serta support kami dalam kondisi apapun Namun kadangkala baik dan buruk hitam dan putih tidak selalu sama bagi semua orang Karena yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain Sehingga akan lebih bijaksana jika kita selalu berhati-hati dalam bersikap dan berbicara Semoga kebaikan dari Allah SWT selalu menyertai kita semua Dalam memukasi unggahannya yang tentu hal tersebut MAK DLIM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah Lesti gitu Bagaimanapun Lesti adalah anggota keluarga besar Indosiar Dilahirkan di Indosiar, memberikan warna ke Indosiar Memberikan hiburan kepada seluruh masyarakat Indonesia Dengan suaranya yang begitu indah dan merdu Dengan tingkah laku dan juga dengan tabiatnya Juga dengan gesturnya yang sangat dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia Tentunya Lesti tetap menjadi anaknya Indosiar Menjadi anak kami, anak kami, anak Indosiar yang akan terus diberikan wadah di Indosiar Bahwa kemudian dalam perjalanan hidup itu ada naik turun dan kemudian ada problem Itu adalah sesuatu yang wajar Karena dalam kehidupan ini tidak mungkin akan mulus selamanya Tidak mungkin akan naik selamanya, pasti akan ada naik dan turun Disitulah fungsi keluarga yaitu Indosiar untuk terus memberikan ruang Memberikan jalan, memback up ketika susah dan memberikan ruang ketika dia bahagia Untuk terus bersama-sama Indosiar bersama-sama untuk bangkit kembali Untuk terus berkreasi Jadi insya Allah bahwa selama ini Dede Lesti mungkin banyak yang bertanya Kenapa Dede Lesti tidak ditampilkan di TV? Bukan berarti kita tidak mau Tetapi Dede Lestinya memang sedang menata diri Sedang menata hati, sedang menata hidupnya Dan kita berikan kesempatan itu seluas-luasnya kepada Dede Lesti Dan insya Allah nanti di ulang tahun Indosiar yang ke-28 Dede akan tampil untuk pertama kalinya di TV Di rumahnya sendiri seperti disampaikan Dede Mol lagi Untuk meluapkan atau untuk menampilkan apa yang menjadi perasaan Atau apa yang menjadi isi hatinya Dan juga apa yang menjadi perjuangan dia selama ini Di dunia industri maupun juga di Indosiar Jadi insya Allah Dede Lesti akan baik-baik saja Dan Dede Lesti juga akan bisa terus berkiprah Mengisi, mewarnai industri TV maupun industri hiburan Dan juga industri musik dangdut di Indonesia Oke, luar biasa Ibu Terima kasih telah menonton! 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 Bye-bye! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!